Intro Selasa 15 Desember 2020, Gubernur Bali Iwayan Koster menyerukan Surat Edaran Terbaru No. 2021 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan baru di Provinsi Bali. Bertempat di rumah jabatan Gubernur, Iwayan Koster mengeluarkan pernyataan sikap dari pemerintah Provinsi Bali terkait situasi terkini menjelang libur natal dan tahun baru. Mengutip dari Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus, pemerintah melakukan pengendalian terhadap potensi keramaian yang akan ditimbulkan dari perayaan hari raya natal dan tahun baru. Maka dari itu, setiap orang pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, ataupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dilarang keras untuk menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, penggunaan petasan kembang api dan sejenisnya, serta mabuk minuman keras juga dilarang keras. Selama berada di Bali, para pelaku penjalanan dalam negeri ini dilarang keras. Pertama, menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya, di dalam dan atau di luar ruangan. Pertama, dilarang menggunakan petasan kembang api dan sejenisnya, dan dilarang keras wabuk minuman keras. Surat edaran Gubernur No. 2021 Tahun 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020 hingga tanggal 4 Januari 2021. Melalui surat edaran tersebut, pemerintah Bali menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru. Dari Denpasar, Puspa Warni, melaporkan.